bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Kang Asep Sunardi pada video kali ini saya akan menjawab atau membagikan sebuah tutorial disini saya khususkan untuk Pak Yaya dari SDN Ciawi operator dari SDN Ciawi nah ini kasusnya sama seperti yang ada di laptop saya eh laptop sekolah maksudnya nah setelah melakukan update disini ada permasalahan permasalahannya yaitu WIP yang sebelumnya sudah terkoneksi jadi tidak bisa connect lagi nah contohnya seperti ini ini adalah WIP yang sudah terkoneksi sebelumnya kita coba konekkan dulu contohnya seperti ini saya masukkan password kemudian saya tunggu dan tulisannya adalah cannot connect to this network artinya ya mungkin tidak bisa connect ke jaringan internet yang ada di WIP ini nah jadi bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut mungkin sahabat-sahabat semuanya yang mengalami update setelah mengalami eh setelah melakukan update Windows 10 mengalami kasus yang sama seperti ini bisa simak video ini sampai selesai supaya nanti tidak gagal paham oke selanjutnya kalau sudah kita pastikan password yang kita input disini benar selanjutnya kita cek ya kita cek dari drivernya biasanya dari drivernya itu suka bermasalah untuk mengecek driver kita bisa masuk ke device manager kita bisa masuk ke disini pencarian kita ketik saja device eh device device menek 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 manager kemudian disini muncul di paling atas ya kita klik saja nah jadi kita pilih selanjutnya itu network adapter kita klik dua kali kemudian kita pilih disini driver wirelessnya nah yang ada tulisan wirelessnya wireless network adapter disini ternyata drivernya itu menggunakan Qualcomm Atheros key key CA dan seterusnya ya pokoknya ini ya nah jadi setiap laptop itu setiap komputer itu driver wirelessnya beda-beda nah kebetulan disini menggunakan Qualcomm Qualcomm ya langsung kita klik kanan kita pilih update driver disini kita pilih browse my computer for device kemudian pilih jangan next dulu ya kita pilih disini let me pick from list pokoknya klik saja nah disini ada driver yang sudah ter install jadi untuk laptop yang disini itu bawaannya yang dari Microsoft itu adalah Qualcomm Atheros yang disini yang ada tulisan Microsoftnya nah oke selanjutnya kita coba pilih yang pertama disini yang Microsoft 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 ya Qualcomm Atheros yang ada Microsoft belakangnya kita pilih next saja kemudian kita tunggu nah disini Windows has successfully update your driver sudah sukses ya sudah berhasil kemudian kita pilih close do you want to restart your computer now nah jadi si komputer ini minta minta restart ya minta restart ulang kemudian kita pilih saja yes nah oke jadi disini laptopnya sudah kita restart selanjutnya kita akan coba lagi mengkoneksikan dengan jaringan wifi wifi nya kita pilih connect mudah-mudahan bisa ya berhasil ya 100% berhasil jadi solusinya itu ketika kita melakukan update setelah kita melakukan update Windows 10 ada beberapa mungkin driver yang tidak cocok jadi kita intinya kembalikan kepada driver bawaan yang sebelumnya jadi itu caranya semoga bermanfaat sekian jangan lupa di like di komen dan di subscribe jika merasa tutorial ini bermanfaat sekian wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.